Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab Polri. Namun bukan hanya menjaga, Polri mampu melakukan pencegahan terjadinya kondisi yang tak kondusif di lingkungan masyarakat. Terlebih saat Indonesia dilanda COVID-19, Polri senantiasa sigap menjadi pelayan dan pengayong masyarakat agar kondisi tetap aman dan masyarakat senantiasa merasa nyaman. Segala upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya. Salah satunya adalah dengan menurunkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Saya perintahkan berasal jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan. Karena di desa itu Polri memiliki yang namanya Babin Kamatikmas. Saya minta berasal jajaran TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi masal. Polri bergerak cepat atas instruksi Presiden tersebut pada upaya vaksinasi secara nasional dari Sabang hingga Merauke. Sebagai bukti, Polri hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apapun demi Indonesia pulih. Kapolri Jenderal Listio Sigit bahkan tak segan mengapresiasi jajarannya yang berprestasi dalam hal ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan yang sampai dengan hari ini terus semangat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak. Dan tentunya ini terus dipertahankan agar kita bisa mempertahankan laju sentikan sebagaimana harapan dari Bapak Presiden. Salah satunya kepada kepolisian daerah Riau yang berhasil melampaui target pencapaian vaksinasi nasional, yaitu 95,68 persen untuk capaian vaksinasi dosis pertama, 73,61 persen vaksinasi kedua, dan booster atau yang ketiga sudah tercapai 7,6 persen. Persoalan yang tak kalah pelik luluh lantaknya roda perekonomian bangsa. Lagi-lagi Polri yang mendapat amanat presiden untuk mendistribusikan bantuan langsung. Mulai dari kapolres yang turun langsung mendatangi mereka yang terdampak, hingga para babin kamtip mas yang merupakan garda terdepan kepolisian mendampingi masyarakat. Pada korban COVID-19, tim Samapta Polda Metro Jaya menjadi tim pemulasara jenazah. Juga tim Inafis di Polresta Samarinda. Bahkan anak-anak yang tak terjamah bantuan pada saat pandemi diurus langsung oleh anggota Polri. Dimanapun mereka berada, bahkan di pelosok seperti berau Kalimantan Timur. Dukungan dari Polri juga menyentuh sektor pendidikan di masyarakat. Seperti bagaimana polisi air dan udara secara terjadwal menyambangi daerah-daerah sekitar perairan untuk memberikan fasilitas belajar dan jaringan internet gratis kepada para pelajar. Kiprah polisi bahkan langsung mengena pada mereka yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Aibda Afdal di Pariyaman, membangun rumah layak huni melalui bedah rumah. Jiwa mengayomi juga hidup pada anggota Satlantas Blora, adalah Brip Kapuguh dengan membantu anak-anak disabilitas prasejahtera. Mereka bekerja dari hati tanpa publikasi. Mereka ada di antara anggota Polri yang menjaga seragam kebangsaan mereka mengabdi untuk negeri. Mereka bekerja dari hati tanpa publikasi.